Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto bersama Menteri Perindustrian Agus Kumiwang melakukan pelatakan batu pertama untuk perluasan pabrik pemurnian tembaga PT Smelting Resik, Jawa Timur. Proyek perluasan dengan total investasi sebesar 3,2 triliun rupiah akan meningkatkan kapasitas produksi konsentrat tembaga sebesar 30 persen dari 300 ribu ton menjadi 342 ribu ton tembaga per tahun. Usai melakukan pelatakan batu pertama, Menko Perekonomian bertolak ke Surabaya, Jawa Timur, mengelar pertemuan dengan perwakilan seniman pedalangan yang tergabung dalam Persatuan Pedalangan Indonesia atau PEPADI. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif untuk seniman pedalangan di tanah air yang terdapat pandemi COVID-19. Jadi secara ekonomi memang seniman, terutama kami yang ada di pedalangan, sangat terdampak pada saat pandemi ini, mudah-mudahan segera. Pemerintah akan berupaya membantu para pelaku seni pedalangan. Kesenian ini tidak boleh punah, terlebih gambalan sebagai alat musik utama dalam pertunjukan pedalangan telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Tim Liputan AI News melaporkan.